Selanjutnya adalah aktivitas pembayaran hutang. Klik aktivitas, kemudian pilih pembayaran hutang. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk menambahkan data pembayaran hutang, klik New atau tekan F2. Maka akan muncul window baru seperti berikut. Pilih supplier dengan cara klik ikon search. Maka akan muncul window yang berisi data list supplier. Maka akan muncul window yang berisi list data supplier. Pilih supplier tempat Anda ingin membayarkan hutang. Kemudian select. Kemudian akan muncul data hutang terhadap supplier bertangkutan. Selanjutnya isikan jumlah yang dibayarkan per transaksi pembelian. Misalnya Anda ingin membayar lunas. Kemudian klik save. Data berhasil disimpan. Data tersebut akan muncul dalam daftar pembayaran hutang. Selanjutnya adalah saldo piutang. Klik aktivitas, kemudian pilih saldo piutang. Data akan otomatis masuk ke saldo piutang jika Anda melakukan penjualan dengan cara kredit. Kartu piutang digunakan untuk menampilkan data berdasarkan salesman. Klik pada salah satu salesman, kemudian klik kartu piutang. Maka akan muncul window baru seperti berikut. Anda bisa membuat laporan per bulan maupun per tahun sesuai dengan kebutuhan Anda dengan cara klik tombol drop down. Kemudian pilih, misalnya per bulan. Anda juga bisa menentukan sampai dengan bulan apa atau sampai dengan tahun berapa Anda ingin menampilkan data dalam kartu piutang. Kemudian klik preview. Maka akan muncul tampilan data siap print seperti berikut. Daftar piutang adalah daftar dari hutang yang dimiliki oleh semua salesman. Klik pada daftar piutang. Maka akan muncul window baru seperti berikut. Isi kolom pertama dengan tanggal jatuh tempo jika Anda ingin menampilkan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Atau isi dengan tanggal transaksi jika Anda ingin menampilkan berdasarkan tanggal transaksi. Misalnya kita pilih tanggal transaksi. Selanjutnya tentukan periode yang ingin Anda tampilkan pada kolom tanggal. Anda bisa mengurutkan data berdasarkan nama customer, nomor nota, sisa piutang, maupun jatuh tempo. Misalnya berdasarkan nama customer. Anda bisa mengurutkannya dengan urutan meningkat dengan cara pilih Ascending atau ASC atau menurun dengan cara pilih Descending atau DESC. Kemudian Anda bisa memilih untuk menampilkan data dari semua salesman atau untuk salesman tertentu. Jika Anda memilih untuk salesman tertentu, klik pilih salesman. Maka akan muncul window baru yang berisi list salesman. Klik pada salesman tertentu, kemudian tekan F4, atau jika Anda ingin menampilkan untuk semua salesman, klik semua, kemudian klik preview. Selanjutnya adalah pembayaran piutang. Klik aktivitas, kemudian pilih pembayaran piutang, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk menambahkan data pembayaran, klik New, kemudian isi kode customer, atau Anda bisa memilih dari list dengan cara klik icon search. Akan muncul window baru seperti berikut. Klik pada customer tertentu, kemudian klik select. Nama dan alamat customer akan terisi secara otomatis. Data akan terisi secara otomatis sesuai dengan data piutang yang dimiliki oleh customer bersangkutan. Ketikkan jumlah yang dibayar untuk setiap kode penjualan, misalnya 100 ribu, kemudian klik save. Data berhasil disimpan. Data tersebut akan muncul dalam list pembayaran piutang.